Kabar kurang sedap berhempus di tengah kasus pengerusakan Villa D3 Neano Resort Bukbuk, Karangasem. Hal itu dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen, Avitus Panjaitan pada Jumat 22 September melalui laman humas.polri.co.id. Belasan warga ditetapkan sebagai tersangka hasil dari pengembangan penyidikan dari kasus yang terjadi pada 30 Agustus lalu. Selain itu, Polda Bali juga mencium adanya dugaan korupsi dan adanya indikasi kerugian negara serta pengajuan resmi dari hasil audit awal yang telah dilakukan terhadap LPD Desa Adat Bukbuk. Saat ini masih dalam proses lidik dan pendalaman oleh Ditres Krimsus, Polda Bali. Apabila ini cukup bukti, tentunya kami akan menindaklanjuti lebih lanjut dengan proses hukum lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang terlibat, ungkap Kombes Pol Jansen. Terima kasih telah menonton!